Intro Bolak-balik patah hati membuat pedangdut Siti Badria kapok bermain cinta. Daripada harus menelan kepahitan di sakiti cinta, biduan cantik ini lebih memilih TTM, teman tapi mesra. Lantas benarkah pria yang bernama Haider itu adalah TTM Sibad saat ini? Kalau misalnya kayak si Haider, Haider ya sahabat baru aku gitu. Dan sekarang kita belum-belum yang memutuskan untuk pacaran ya enggak gitu. Jadi semuanya sahabat, jadi aku lagi perbanyak sahabat gitu. Karena persahabatan, bagaikin, sahabatan. Aku sama Haider juga sama aku, kayak aku sama cucu Rafael kemarin kan foto-foto mesra. Haa mesra gitu, kayak gitu karena aku orangnya sama sahabat-sahabat aku mau cewek mau cowok, Orangnya suka bermesraan gitu. Itu enggak ada bedanya dong ya? Enggak ada bedanya, kalau aku punya pacar atau enggak punya pacar, Enggak ada bedanya, semuanya sama aku mesra-mesrain gitu. Kadang-kadang kalau aku mau rotin gitu, aku kok rotin semuanya. Enggak mau tau itu sahabat, enggak mau itu pacar ya, Mudah ambilin-ambilin hartanya buat gue gitu. Sementara waktu, Sibat memang masih takut menjalani hubungan pacaran. Namun jika hatinya sudah siap, tidak menutup kemungkinan ia pun bisa melabuhkan hatinya itu. Kalau emak sendiri sih emak udah, maksudnya ya masih terserah aku ya, Masih terserah aku karena ya kalau perbanyak sahabat kenapa enggak? Dan begitu juga bapak, perbanyak sahabat kenapa enggak? Yaudah enggak apa-apa gitu. Yang penting harus jaga diri, anaknya baik, dan anaknya enggak macem-macem gitu. Dia baik, dia baik, sering agamais, agamais banget. Terus, apa ya, orangnya care banget. Jadi bukan cuma mentang-mentang lagi deket sama cewek, carenya sama cewek itu gitu. Enggak dia, orangnya care sama semua teman-temannya, sama sahabatnya. Dan istilahnya gini, dia tuh mendingan orang lain dulu daripada gue sendiri gitu, kayak gitu. Aktor tampan Jonathan Frizy punya perhitungan sendiri dalam urusan menambah momongan. Penasaran? Lihat videonya di Cumi Camp. Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih telah menonton!